hai hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat organik dimana saja berada sampai jumpa lagi di channel serba serbi organik saya dengan Atma Agus Hermawan kali ini kita akan coba panen tanaman herbal di sini saya mencontohkan salah satunya diantaranya yaitu untuk nama tanamannya komprei saya biasa menggunakannya untuk kista kanker juga bisa nah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanen mencuci selanjutnya mengeringkan nah yang dipanen seperti ini adalah daun yang sudah cukup tua ya tapi tidak terlalu muda nah yang kering seperti itu kita sisihkan jadi yang tuanya seperti ini ya bisa lihat teman-teman sahabat organik kita panen nah terus semuanya ini salah satu contoh nah untuk tanaman lain juga sama prosesnya seperti ini yaitu cari daun yang sudah cukup tua tapi tidak terlalu muda tidak terlalu layu lah tidak terlalu kering tapi cukup tua sahabat organik jangan skip video ini ya ikutin terus tahap demi tahapnya karena saya akan terus menjelaskan sambil praktek ya jangan sampai ada ketinggalan selanjutnya juga di video berikutnya saya akan menyampaikan atau mempraktekkan bagaimana cara meracik herbalnya per jenis penyakit jadi silahkan subscribe ya dan like serta share lagi supaya banyak tempatnya bagi orang banyak teman-teman sahabat organik setelah diambil seperti ini ini masih kotor ya jadi kita akan lakukan pencucian begitu mari kita cuci di belakang ya teman-teman sahabat organik setelah diambil langsung tanaman ini kita cuci sebersih mungkin karena tanaman ini adalah tanaman yang rendah sehingga lebih banyak kemungkinannya untuk terkontaminasi terkontaminasi oleh tanah ya jadi pencuciannya harus betul-betul bersih dan bila perlu disikat seperti ini ya menggunakan sikat khusus tentunya yang untuk ini tidak untuk nyikat lantai dan kemudian kita akan nanti dibilas dua sampai tiga kali pembilasan lah supaya betul-betul bersih selanjutnya semua bahan herbal ini setelah dicuci bersih kita akan potong-potong tujuannya agar bahan ini tanaman ini supaya cepat kering ya gunakan peniri seperti ini atau ayakan ya supaya airnya cepat kering dan menetes dan ingat pengeringan herbal sebaiknya dilakukan secepat mungkin dan jangan tanaman ditumpuk ya kalau bahannya banyak gunakan adalah media penjemuran yang lebih lebar atau yang lebih banyak agar bisa dijemur dengan tipis sehingga mempercepat pengeringan kalau terlalu lama pengeringan dikhawatirkan akan tumbuh jamur ya sehingga tanaman herbal ini tidak bisa digunakan kalau sudah tumbuh jamur seperti itu sahabat organik selanjutnya kita lakukan penjemuran namun perlu diingatkan penjemuran ini harus di tempat yang aman bersih ya terhindar dari debu terhindar juga dari binatang-binatang lah supaya tetap terjaga tanaman herbal higienisnya nah seperti saya seperti ini dibawah naungan atau fiber transparan ya sehingga di sini cukup aman lah baik dari debu maupun dari curahan air hujan juga terus juga sinar matahari juga bisa tersaring dan tidak 100% sekitar 50-60% ya jadi untuk menjaga kualitas tanaman herbal ini sahabat organik tadi setelah kita lakukan penjemuran dan setelah kering sekarang kita lakukan pengopenan ya dengan menggunakan oven oven biasa seperti umumnya untuk membuat kue ya yang sederhana sekali ini adalah contoh bahan-bahan herbal yang tadi kita sudah keringkan ya kering matahari ya sekarang kita akan coba kita open ya nah untuk herbal tidak cukup dengan sinar matahari tujuannya supaya awet ya supaya higienis dan herbal ini tahan simpan walaupun sudah dalam bentuk serbuk atau simplicia kering seperti ini ya nah ini sekarang saya coba mau masukkan ya untuk herbal ini ke dalam opening ini contohnya ini apa sambiloto ya kita akan coba sambiloto saya simpan dulu ini ini samiloto ya jadi kita bisa ada beberapa ada beberapa tahap di sini karena kecil ya ini contoh saja jadi ovennya bisa yang besar atau yang kecil cuma kebetulan adanya di sini yang kecil ya ini cukup kalau serbanya juga sedikit ini ini petangnya lotok lumayan panas ini lumayan panas jadi harus dipegang begini nah ini apa sariawan dan ini apa ini ini bina hong ya ini bina hong proses pengeringnya seperti ini proses pengopanan ini gunakanlah api yang paling kecil suhunya berkisar antara 70 sampai 80 derajat atau di bawah 100 derajat celcius ini tujuannya yaitu untuk menjaga agar bahan herbal ini tidak hangus dan tetap menjaga hasil aroma rasa dan bentuknya ya sahabat organik kali ini kita akan cek setelah 15 menit ya atau sampai 30 menit jadi perlu diperhatikan untuk pengopanan herbal tidak boleh menggunakan api besar jadi cukup api yang kecil tapi agak lama sehingga nanti air apinya tidak hangus jadi tetap baik itu aroma maupun rasa ataupun bentuknya tetap utuh ya dengan api kecil tadi saya lihatkan apinya nah seperti ini dan karena ini sudah steril ya kita harus menggunakan sarung tangan dan masker ya supaya kalau kita bicara juga tidak terkontaminasi terhadap herbal ini nah ini jadi seperti ini cirinya yang sudah kering ini saya lihatkan ini yang sudah kering ini ini sekitar 15 menit ya dengan api yang sangat kesih ya ini jadi dipegang ini udah langsung hancur kita remas langsung hancur ini saya lihat ini dinahong eh mohon maaf ini adalah samiloto ya ini kalau keringnya sudah cukup ini saya pegang begini langsung hancur ya langsung hancur ya nah ini cirinya sudah cukup sudah cukup kering ya kekeringannya ya teman-teman ini sangat mudah sekali jadi kita akan nanti selanjutnya akan kita giring ya menggunakan daya kering kita cek yang lainnya nah ini nah ini pinahong ini sama juga hancur ya jadi jangan sampai hangus ya teman-teman ingat jangan sampai hangus ini kita taruh dulu jadi ingat teman-teman harus tertib ya jangan sampai tidak pakai sarung tangan jadi tetap walaupun kita skala rumah tangga seperti ini kita buat di rumah sendiri tapi tetap kebersihannya higienisnya harus tetap dijaga karena ini adalah untuk memakai sahabat organik kita akan lanjut sekarang ke penghalusan ya atau blender dengan blender ini ini contohnya binahong yang kita kering tadi kita masukkan ke dalam blender yang kering ya ini ini sudah betul-betul halus sekali ya nah ini sudah bisa dimasukkan ke dalam kapsul nantinya ini setelah diracik dengan bahan-bahan lain untuk yang lain ini semua sama prosesnya lakukan yang sama tapi terpisah-pisah ini nanti satu wadah dipisah lagi jadi jangan dulu disatukan nanti disatukan setelah kita akan meransi tergantung nanti jenis penyakitnya untuk apa setelah bahan-bahan tadi halus masukkan ke dalam wadah seperti ini atau toples apapun secara tertutup dengan rapat dan jangan lupa di label ya dan diberi tanggal tujuannya agar kita mengetahui kalau sudah terlalu lama apakah herbal ini masih layak atau tidak untuk digunakan kalau tidak lebih baik dibuang saja jangan digunakan sahabat organik itulah tadi telah saya sampaikan mengenai pengolahan herbal mulai dari pemanenan pencucian sampai kepada pengeringan dan membuat serbuk herbal nah untuk selanjutnya saya akan membuat video video bagaimana untuk meracik serbuk herbal ini menjadi obat atau herbal untuk berbagai jenis penyakit supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya silahkan di klik subscribe like dan share kembali agar bermanfaat bagi orang lain terima kasih